Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melihat teknik presensi untuk dosen dan mahasiswa via layar yang akan digunakan untuk semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 Semester ini kami ingin memaksimalkan penggunaan layar karena data yang ada di layar akan langsung dibaca oleh sepada dan digunakan untuk penambahan poin akreditasi dan klasterisasi Pada video ini, kita akan melihat bagaimana caranya menyediakan materi untuk kebutuhan presensi atau membuat aktivitas untuk kebutuhan presensi dan kemudian mengunggah daftar hadir sinkronus, terutama formatnya seperti apa dan bagaimana caranya membatasi akses ke materi berdasarkan tanggal Nah, terakhir kita akan melihat data apa yang sebenarnya akan dibaca oleh tim LOA Pada video ini, teman-teman diasumsikan sudah bisa login ke layar Jika belum bisa, silakan lihat video-video lainnya yang ada di Yarsi TV Kedua, teman-teman diasumsikan sudah memiliki hak akses sebagai dosen di halaman kuliah layar Yuk kita lihat bagaimana caranya menyediakan materi untuk presensi mahasiswa Untuk melakukan hal ini, teman-teman harus Pertama, harus memiliki materi kuliah yang dapat digunakan oleh mahasiswa baik berupa PDF ataupun berkas-berkas dengan jenis lainnya Kedua, teman-teman perlu memastikan bahwa materi tersebut bisa didistribusikan ulang Jika tidak boleh didistribusikan ulang, maka teman-teman cukup memberikan tautan ke materi tersebut Ketiga, kita unggah materi atau tautan tadi ke layar Keempat, kita berikan keterangan bahwa materi atau tautan tersebut digunakan untuk presensi Terakhir, kita aktifkan pencatatan aktivitas mahasiswa secara otomatis Untuk keperluan video ini, kita akan menggunakan berkas PowerPoint Dengan judul tentang pembelajaran jarak jauh Berkas ini akan digunakan sebagai penanda presensi mahasiswa pada minggu pertama Untuk mengunggah materi ini ke layar, kita buka layar dulu Kemudian kita aktifkan mode edit Kemudian kita tambahkan pada bagian topik pertama untuk minggu pertama Kita terus turun ke bawah sampai menemukan tombol add an activity or resource Kita klik dan kemudian kita pilih jenisnya files Kemudian kita akan mendapatkan sebuah form baru Pada form baru ini, kita tuliskan nama berkas yang akan kita unggah Yaitu tentang pembelajaran jarak jauh Kemudian pada bagian deskripsi, kita berikan penjelasan singkat tentang berkas yang kita unggah ini Jangan lupa kita pilih display description on course page Sehingga mahasiswa bisa membaca deskripsi ini tanpa perlu membuka materinya Terakhir, kita unggah berkas yang kita inginkan ke layar Caranya, kita buka berkas folder tempat berkas berada Kemudian kita drag dan drop ke dalam tempat mengunggah Nah, jika sudah selesai Maka kita bisa scroll ke bawah dan kemudian pilih save and return to course Sekarang kita scroll ke bawah sampai menemukan berkas yang tadi kita unggah Nah, ini dia berkasnya Sekarang kita tambahkan keterangan bahwa berkas ini digunakan untuk presensi Caranya, di samping judul materi ada tombol seperti pensil Kita klik dan kemudian kita kurahkan cursornya ke akhir dari judul Dan kita tulis presensi Terakhir, kita aktifkan mode pencatatan tomatis Caranya, pada bagian sebelah kanan ada tombol edit Kita klik, kemudian kita pilih edit settings Pada halaman yang baru, kita scroll ke bawah dan kita pilih activity completion Pada bagian completion tracking, kita pilih pilihan ketiga Show activity as complete when conditions are met Kemudian kita pilih student must view this activity to complete it Setelah itu, kita save and return to course Kita lihat lagi ke bawah Sekarang, di materi kita ada kotak Titik-titik dengan tanda centang di sebelah kanan Sampai sini, teman-teman sudah melengkapi kelima langkah yang diperlukan Yeay! Dengan pencatatan aktivitas otomatis Setelah mahasiswa mengunduh materi tadi Maka, kotak di sebelah kanan akan berubah menjadi warna hijau Yuk kita lihat bagaimana caranya membuat aktivitas belajar Untuk kebutuhan presensi mahasiswa Untuk melakukan hal ini, teman-teman perlu Pertama, teman-teman perlu membuat rencana aktivitas belajar Kedua, rencana yang sudah dibuat dipindahkan ke layar Ketiga, teman-teman perlu memberikan keterangan presensi pada aktivitas tersebut Dan yang terakhir, kita mengaktifkan pencatatan aktivitas mahasiswa secara otomatis Misalnya, kita akan meminta mahasiswa untuk mereview Makalah tentang pembelajaran jarak jauh Tugas ini dapat dikerjakan dalam satu minggu secara individu atau berkelompok Maksimum 3 orang Kita juga bisa mengatur keterlambatan pengumpulan tidak akan diterima Dan hanya mahasiswa yang sudah mendapatkan nilai 80 poin Yang akan dianggap hadir pada pertemuan minggu kedua Untuk menambahkan aktivitas ini Pertama-tama, kita perlu pindah ke topik minggu kedua Kita scroll ke bawah Dan kita tekan tombol Add an Activity or Resource Karena aktivitas belajar ini sifatnya tugas Maka kita pilih Assignment Dan kemudian kita tekan tombol Add Pada halaman yang baru Kita tentukan nama aktivitas ini Kemudian, jangan lupa Kita juga perlu membuat deskripsi singkat Sehingga mahasiswa tahu apa yang harus mereka lakukan Jangan lupa bagian Display Description on Course Page Itu kita centang Sekarang, kita scroll sedikit ke bawah Dan kita akan menambahkan sebuah berkas yang berisi instruksi yang lebih lengkap Kita pilih berkasnya Kita klik Drag and Drop pada area untuk mengunggah Setelah itu, kita bisa menentukan Kapan tugas ini harus dikumpulkan Misalnya, kita tentukan bahwa pengumpulan harus dilakukan paling lambat pada tanggal 25 September Jadi kita pilih tanggal 25 bulan September 2020 pada pukul Misalnya, karena ini dikumpulan sekarang online, kita pilih 2359 Dan karena kita tidak menerima ketelambatan Maka, bagian Cut of Date juga diisi dengan entry yang sama Yaitu 25 September 2020 Setelah itu, kita menentukan jenis berkas yang dapat mahasiswa kumpulkan Kita scroll sedikit ke bawah Kita tentukan bahwa jumlah berkas yang dapat diunggah adalah Satu berkas Dengan ukuran maksimum 10 MB Agar datanya tidak terlalu besar Nah, jenis berkas yang dapat diterima adalah Kita pilih Karena ini sifatnya adalah Review Berarti semua tipe dokumen Kita scroll ke bawah Dan kemudian kita pilih Save Change Kemudian, kita akan menentukan nilai minimum Agar mahasiswa dapat dinyatakan selesai mengerjakan tugas ini Kita klik bagian Grade Kemudian, kita pilih yang bagian Grade to Pass Kita isi dengan 80 Sekarang, kita akan mengaktifkan Fitur pencatatan aktivitas mahasiswa secara otomatis Kita pilih yang bagian Activity Completion Kemudian, kita pilih pilihan yang ketiga Show Activity as Complete when Conditions are Made Kemudian, kita bilang bahwa Mahasiswa harus meng-submit Dan mahasiswa harus menerima Grade Untuk dinyatakan Complete Kemudian, kita pilih Save and Return to Course Untuk melihat aktivitas yang baru kita tambahkan pada halaman utama Kita scroll ke bawah Kita akan menemukan Aktivitas Review Makalah Pembelajaran Jarak Jauh Oh iya, jangan lupa kita harus menambahkan tulisan Presensi Pada nama aktivitas Agar teman-teman dari LOA dapat langsung mengidentifikasi aktivitas mana yang dijadikan basis untuk presensi mahasiswa Sampai sini, teman-teman sudah melengkapi keempat langkah yang diperlukan untuk membuat sebuah aktivitas belajar Yeay! Bagi teman-teman yang lebih suka mencatat kehadiran mahasiswa berdasarkan kegiatan sinkronus Caranya agak sedikit berbeda Pertama, teman-teman harus membuat rencana aktivitas sinkronus Kemudian, rencana tersebut teman-teman pindahkan ke layar Nah, kemudian setelah penjatuhannya selesai Dan informasinya diberikan ke mahasiswa Teman-teman melakukan kegiatan sinkronus tersebut Pada saat melakukan kegiatan sinkronus, jangan lupa untuk mem-screenshot kegiatan pertemuan itu Kemudian, catat kehadiran mahasiswa dalam spreadsheet Usahakan catatan ini berisi NPM dan juga nama mahasiswa Agar dapat dicek ulang oleh tim LOA jika terjadi kesalahan pencatatan Yang terakhir, unggah screenshot dan daftar hadir ke layar Misalnya, untuk pertemuan minggu ketiga Aktivitas sinkronus kita adalah sebuah diskusi tentang manajemen stress Yang dilakukan dalam format focus group Berkelompok antara 3 sampai 5 orang Pertemuan ini nanti akan dilakukan melalui zoom Untuk menambahkan aktivitas sinkronus Pastikan teman-teman sudah ada pada topik ketiga Kemudian, tekan tombol add an activity or resource Dan kita pilih, karena kita akan menggunakan zoom Kita akan memberikan URL ke mahasiswa Jadi kita pilih URL Pada bagian nama resource, kita tuliskan Diskusi tentang manajemen stress Pada bagian eksternal URL, kita tuliskan URL yang kita gunakan untuk zoom Dan pada bagian deskripsi, kita tuliskan Deskripsi singkat agar teman-teman mahasiswa paham apa yang harus mereka lakukan Jangan lupa bagian display description on course plates, kita centang Kemudian, kita scroll ke bawah Save and return to course Untuk melihat resource yang baru kita tambahkan, kita scroll ke bawah Ini dia resource-nya Kita asumsikan teman-teman sudah melakukan pertemuan sinkronus Sudah meng-screenshot kegiatan tersebut dan mencatat kehadiran mahasiswa Nama dan NPM mereka Sekarang, kita akan menambahkan dua buah berkas ke layar Yang pertama, kita tambahkan adalah presensi mahasiswa Jadi kita kembali pilih file Kita add Kita sebutkan di sini adalah presensi mahasiswa Kita pilih file yang mau kita unggah Yaitu berkas Excel Jika sudah, kemudian kita Jangan lupa untuk menambahkan keterangan Di dokumentasi kehadiran mahasiswa dalam pertemuan sinkronus Okay, display description on course plates Kemudian kita pilih save and return to course Sekarang, kita akan menambahkan screenshot dari aktivitas tadi Jadi, kita add an activity or resource Kita kembali pilih file Kemudian kita add Kita tulis screenshot Screenshot Pertemuan Sinkronus Okay Kita kemudian Kita berikan deskripsi yang sama Display description on course page Dan kemudian kita unggah Foto yang screenshot tentang kegiatan tersebut Kemudian kita save and return to course Kedua berkas ini akan menjadi bukti yang dibaca oleh LOA terkait kehadiran mahasiswa dan dosen Sampai sini, teman-teman sudah melengkapi Keenam langkah yang diperlukan Untuk mencatat kehadiran mahasiswa dan dosen dalam kegiatan sinkronus Yeay Sekarang, kita akan melihat Bagaimana caranya membatasi akses mahasiswa terhadap sumber belajar Misalkan, pada bulan September tahun 2020 Teman-teman merencanakan untuk Memberikan topik 1 pada tanggal 17 Topik 2 pada tanggal 23 Topik 3 pada tanggal 30 Akses terhadap materi-materi ini Tidak boleh dibuka sejak awal perkuliahan Setiap materi paling cepat Baru bisa diakses pada Jumat Minggu sebelumnya Artinya, akses terhadap topik 1 Baru dibuka pada tanggal 11 September Akses terhadap topik 2 Baru dibuka pada tanggal 18 Dan akses terhadap topik 3 Baru dibuka pada tanggal 25 Sekarang, kita akan menambahkan Batasan akses untuk topik pertama Pastikan teman-teman memilih Topik pertama Kemudian Scroll ke bawah Pada bagian topik pertama Di sampingnya ada tulisan edit Kita tekan dan kemudian Pilih edit topic Pada halaman yang baru Kita scroll ke bawah sedikit Kemudian kita buka Restrict Access Kemudian kita tambahkan Restriction Dengan tombol add restriction Kita pilih date Kemudian kita pilih form Ini artinya Materi ini baru bisa diakses Pada tanggal Mulai tanggal 11 September 2020 Pukul 00 Karena yang tertulis disini Sudah sesuai Kita pilih save change Jika kita lihat topik pertama Pada halaman utama Kita akan melihat ada tambahan Bahwa materi ini Baru bisa diakses Pada tanggal 11 September Ini menunjukkan Bahwa konfigurasi kita Sudah benar Sekarang kita akan melihat Apa yang akan dilakukan Tim LOA Dengan konfigurasi Dan data-data Yang telah teman-teman Berikan di layar LOA akan langsung Mengakses halaman Kuliah teman-teman di layar Mereka akan menekan Tombol gerigi Yang ada di atas Dan kemudian Akan memilih Activity completion LOA akan menggunakan Data yang diberikan Pada halaman ini Untuk menentukan Presensi Mahasiswa Dan juga Dosen Semoga video ini Memberikan gambaran Yang lebih jelas Mengenai Teknik pencatatan Presensi Dosen Dan mahasiswa Pada semester ganjil Tahun ajaran 2020-2021 Jika ada pertanyaan Silakan hubungi Tim LOA Dari DPT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton